selamat menikmati main klaim yang tidak berdasar ya mari kita meluruskan ini begini temanya Allah sejati versus ngaku Allah ya jadi Allah sejati versus yang cuma ngaku-ngaku Allah gitu ya sudah-sudah di luar sana itu ada sebuah sebuah apa ya sebuah perdebatan luar biasa kalau sudah menyangkut tentang Allah Allahku Allahmu Allahku kayak gini Allahmu kok kayak gitu gitu ya dan klaim-klaimannya itu gini modalnya cuma pokoknya tidak berdasar sama sekali ya pokoknya udah ini Allah kami pokoknya begini boleh saja ya kita itu mengimani Allah yang kita percayai masing-masing sesuai keimanan kita itu boleh yang tidak boleh itu adalah Allah yang kita imani ini untuk menjelek-jelekkan Allah keyakinan lain itu yang tidak boleh Anda mau meyakinin Allah Anda kami yakin dengan Allah kami silahkan tapi jangan Allah Anda itu dipakai untuk njelek-njelekin Allahnya orang lain gitu loh ya baik judul kita kali ini adalah Allah sejati versus ngaku-ngaku Allah doang ya sudah-sudah saya mendasarkan segala sesuatu itu harus Alkitab ya apa yang saya ingin sampaikan ini 100% Alkitab ya artinya ada di Alkitab ya saya mencatat setidaknya ada 8 hal sekurang-kurangnya ada 8 hal ini yang membedakan Allah sejati dengan yang cuma ngaku-ngaku Allah oke ya saya mulai ya pertama nomor 1 Allah sejati itu pasti konsisten konsisten itu maksudnya tidak berubah-ubah ya sekali ngomong A ya A tidak ada itu Allah merevisi firmannya dulu firmannya salah sekarang direvisi enggak ada ya Allah sejati enggak kayak gitu ya kejadian 22 ayat 2 ya kejadian 22 ayat 2 firmannya Allah itu berfirman kepada Ibrahim itu begini ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi yakni Ishak pergilah ke tanah Muria dan persembahkanlah dia disana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu Allah konsisten ya berkata kepada Ibrahim persembahkanlah anakmu namanya Ishak jelas tidak mungkin Allah nanti merevisi aduh salah saya saya sebenarnya salah itu berfirman pada Ishak eh pada Ibrahim mestinya bukan Ishak sekarang saya revisi saya ganti bukan Ishak Allah sejati enggak mungkin kayak gitu kalau ngaku ngaku Allah bisa itu contek sana contek sini dirubah sana dirubah sini terus inilah firmanku katanya firmanku mengatakan yang disuruh dipersembahkan itu bukan Ishak Allah kok pelin-pelan enggak mungkin ya Allah itu konsisten Allah sejati itu konsisten ya dulu ngomongnya pakai bahasa apa ke Ibrahim pakai bahasa Aramaik Ibrani Aramaik konsisten tidak mungkin berubah Ibrahim tiba-tiba ngomong Allah ngomong ke Ibrahim pakai bahasa Indonesia ini kitab ku asli ini Allah ngomong ke Ibrahim pakai bahasa Indonesia salah saudara Allah sejati tidak mungkin berubah-ubah dulu ke Ibrahim pakai bahasa Ibrani Aramaik tidak mungkin lalu sekarang ada kitab baru Allah berfirman pada Ibrahim pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Arab atau pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Portugal ya lah kalau ada gimana ya itu beda Allah Allahnya beda Ibrahim Allah itu konsisten ya itu sifat pertama konsisten nomor dua Allah sejati itu harus punya nama diri marilah umatku kita engkau harus meninggikan nama Allah memasyurkan asma Allah harus memuliakan nama Allah apalagi mengagumkan nama Allah giliran giliran ditanya siapa nama Allah ya gak tahu pokoknya Allah di luar sana kayak gitu saudara ini Allahku Allahmu siapa namanya pokoknya Allah Allah itu Allah sejati itu mutlak harus punya nama diri harus punya nama diri Yohanes 17 ayat 11 peliharalah mereka dalam namamu yaitu nama yang telah engkau berikan kepadaku ayat 12 selama aku bersama mereka aku memelihara mereka dalam namamu yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku nama Allah Bapak yang sudah diberikan kepadaku ku itu Yesus jadi siapa nama Allah itu Yesus Kristus itulah nama diri Allah Bapak Allah mutlak harus punya nama diri Kristen satu-satunya yang bisa menyebutkan kalau Allah itu punya nama diri yaitu Yesus Kristus coba dicek yang lain ada tidak Allah yang punya nama diri ngaku-ngaku Allah banyak tetapi yang punya nama diri tidak ada hanya satu-satunya Allah yang punya nama diri yaitu Yesus Kristus Allah sejati mutlak harus punya nama diri nanti Anda disuruh meninggikan nama Allah Anda bingung siapa ya nama Allah kita ya ya beriman dengan cerdas jangan cuma pakai modal pokoknya terus menghujat-hujat sekali lagi Anda mengimani Allah Anda silahkan itu hak Anda kami mengimani Allah kami Pak silahkan yang tidak boleh itu adalah Allah yang Anda imani itu untuk menjelek-jelekkan Allah orang lain sudah ngomong gampangnya jelek-jelekin Allah orang Kristen dah ya Allah orang Kristen dihujat-hujat Allah orang Kristen itu begini begitu tidak masuk akal tidak tidak logis Allah kok jadi manusia itu silahkan Anda punya Allah yang lain silahkan tapi Allahnya orang Kristen itu punya nama diri Yesus Kristus sekali lagi meyakini Allah masing-masing yang diimani masing-masing Yes oke silahkan yang tidak boleh adalah Allah yang Anda yakini itu untuk menjelek-jelekkan dibanding-bandingkan dengan Allah yang diimani oleh orang Kristen tidak boleh itu ya oke sekarang itu baru nomor dua ya sudah seru ya yang nomor tiga Allah itu Allah sejati harus bisa menjamin surga ya Yohanes 3 ayat 16 karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anak-anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya nya itu siapa yaitu anak Allah yang tunggal itu tak lain bukan Yesus Kristus supaya yang percaya kepadanya percaya kepada Yesus tidak binasa melainkan perlu hidup yang kekal satu-satunya Allah yang bisa menjamin surga ya cuman Yesus Kristus Allah harus bisa menjamin surga ya cuman mudah-mudahan deh kamu masuk surga Allah kok cuman bisa ngomong mudah-mudahan Allah ya mutlak harus bisa menjamin surga ya buktinya buktinya apa sih kalau Allah itu bisa menjamin surga kalau kita mati gak perlu didoain udah paling gampang itu orang Kristen kalau mati tidak butuh didoain dikuburan tidak butuh arwahnya didoain doain biar selamat masuk surga itu bukti valid bahwa siapa percaya Yesus masuk surga Allah bisa menjamin surga lah kalau Allah bisa menjamin surga kok orang mati orang Kristen masih didoain ya berarti tidak beriman tidak sesuai dengan iman ya lihatlah orang Kristen kalau mati didoain gak enggak yang didoain yang hidup supaya keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan penghiburan tapi yang sudah mati kita sudah yakin masuk surga tepatnya firdaus taman surga halamannya surga baru nomor tiga udah seru ya nomor empat Allah sejati itu mutlak harus roh di surga ya level tertinggi memahami Allah adalah ketika anda sudah bisa meyakini Allah itu roh ya dan tinggalnya di surga Yohanes 4 ayat 24 Allah itu roh barang siapa menyembah Allah harusnya menyembah di dalam roh dan kebenaran Allah tidak tinggal di bumi tidak bersemayam di sesuatu buatan tangan manusia baik itu patung seonggok batu sebuah gedung sebuah kotak segumpal tanah dan lain sebagainya Allah tidak akan tinggal di bumi apalagi di dalam sesuatu buatan tangan manusia Allah tinggalnya di surga Allah itu roh ya jadi menyembah Allah harus berkiblat ke langit ke surga sebab langit itu adalah tahta Allah kiblat Allah adalah langit bukan sesuatu di bumi itu alkitab ya Allah sejati tinggalnya di surga dan roh tidak mungkin ada di dalam sesuatu di bumi tidak mungkin menyembah Allah kiblatnya harus ke surga harus ke langit sebab langit itulah tahta Allah itu alkitab ya nomor berapa ini ini nomor empat sekarang nomor lima Allah sejati itu harus hakim adil hari kiamat wahyu 20 ayat 11 lalu aku melihat tahta putih yang besar dan ia ia itu Yesus dan dia Yesus yang duduk di atasnya jadi Yesus lah hakim adil hari kiamat itu valid tidak terbantahkan hakim adil hari kiamat untuk semua orang suka atau tidak suka anda mau atau tidak mau agama apapun anda keyakinan apapun anda hakim adil hari kiamat 100% Tuhan Yesus Kristus itu Allah sejati kalau cuman ngaku ngaku Allah ngaku Tuhan tetapi tidak jadi hakim adil hari kiamat berarti cuman ngaku doang ya tidak bisa secara spesifik seperti ini ini Kristen jelas ini terus nomor enam Allah sejati itu maha mendengar matius enam ayat lima sampai delapan ini tentang doa kalau doa enggak usah teriak teriak jangan pamer jangan diulang ulang ya karena kita mengenal siapa Allah kita Allah itu maha mendengar sebelum kamu berdoa pun Allah sudah tahu apa yang menjadi kebutuhanmu ya pujian penyembahan enggak boleh teriak teriak enggak boleh pamer di jalan jalan ya itu Alkitab biaya ini terjadi sekarang loh doanya teriak teriak di perempatan perempatan jalan ya tidak seperti itu Alkitab tidak boleh melakukan doa seperti itu ya itu doa orang yang tidak mengenal Allah Allah itu kan maha mendengar ngapain teriak teriak ngapain doanya diulang ulang itu bilang Yesus memberkati sampai 2000 kali ngapain Yesus memberkati Yesus memberkati Yesus memberkati ngapain sekali saja Allah sudah tahu Allah sudah dengar Allah 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 sejati itu maha mendengar buktinya apa kalau doa tidak usah teriak kalau doa tidak usah pamer kalau doa tidak usah diulang itu bukti Allah Allah mendengar kalau ngaku Allah pasti tidak maha mendengar doanya mesti teriak teriak diulang soalnya tidak maha mendengar itu kalau mengaku Allah tapi Allah sejati maha mendengar itu nomor 6 sekarang nomor 7 Allah sejati itu tidak butuh dibela Allah itu maha kuasa tidak butuh dibela umatnya Itu Allah sejati Kalau Allah memerlukan atau butuh dibela umatnya Itu cuma ngaku-ngaku Allah doang Allah itu maha kuasa Matius 26 ayat 53 Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku Supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malekat membantu aku Ini Yesus pas mau ditangkap ya Terus ada orang ya sok hebat mau membela Yesus Menggunus pedang Motong telinganya salah satu hamba dari imam-imam yang mau nangkep Yesus Yesus bilang gak usah kamu gak usah membela-bela aku Emangnya aku gak bisa apa minta sama Allah Bapak untuk menurunkan 12 pasukan malekat Segera bantu aku Supaya aku tidak dilangkap Bisa kalau Yesus mau Tapi Yesus tidak mau Yesus tidak butuh dibela Nah tapi nanti Yesus mati Memang tujuannya Jadi manusia kan supaya mati Bisa-bisa melakukan karya penebusan itu Harus mati Yesus sudah tahu Yesus sudah tahu Sebelumnya Yesus berdoa Ya Bapak kalau boleh cawan sengsara Sengsara penyaliban ini lalu daripadaku Tetapi kehendakmu lah yang jadi Jangan kehendakku Ya Yesus taat dan seturut kehendak Bapaknya Ketika Yesus jadi manusia Jangan lupa ada kata-kata Ketika Yesus jadi manusia Ini jadi sumber hujatan Buktinya Yesus bisa ditangkap Tuhan Kok bisa ditangkap Anak kecil gak tahu Yang ditangkap mati disalib itu bukan Tuhan Itu Yesus manusia Lah anda yang udah tua berumur Ubanan kok gak paham-paham Ya anak sekolah minggu yang umur 10 tahun kebawah itu dia tahu Bahwa Allah Allah menjadi manusia Lahir Yesus itu manusia bukan Yesus kok Tuhan Lahir bukan Lalu makan minum ya toh Belajar Nanti pelayanan terus mati disalib Anak sekolah minggu itu tahu Kalau itu tuh Yesus manusia Anda yang udah berumur Maaf kata saya sering ngomong Udah tua udah ubanan Kagak paham-paham kayak gini Tuhan kok mati katanya Itu kapan sih terjadi? Tahun 33 itu 33 generasi Nenek dari Nenek-nenek-nenek-nenek-nenek Moyangnya anda aja belum lahir Itu saking gergetannya Saya itu kadang sering mengatakan begitu ya Nenek dari Nenek-nenek-nenek-nenek Moyangnya anda saja belum lahir Tahun 33 Masa itu 21 abad lalu 33 generasi lalu Itu Yesus sudah jadi Allah Nah anda yang lahir di Era milenium sekarang Kok bisa-bisanya ngomong Yesus itu cuma manusia Tahu apa anda? Nenek-nenek yang anda belum lahir aja Yesus sudah jadi Allah kok Ya Ya kadang-kadang saya gergetan Ya orang yang sudah berumur Kok gak bisa paham-paham Kalau toh anda tidak mau percaya Yesus Gak apa-apa Ya kami cuma meyakini Yesus jadi manusia Ya gak apa-apa Tapi gak usah mengujat-ujat Yesus bukan Tuhan Siapa bilang Yesus bukan Tuhan? Tahu apa anda tentang Yesus? Itu ayat Alkitab Anda kan baca ayat Alkitab Yang Yesus jadi manusia Kalau Matius pasal 26 ke bawah Kalau Markus pasal 15 ke bawah Kalau Lukas pasal 23 ke bawah Kalau Yohanes pasal 19 ke bawah Ya itu Yesus manusia semua Anda gak mau baca yang lain Yang Yesus Tuhan Yang Yesus Allah Naik ke surga Bangkit naik ke surga Itu Yesus Allah Kami gak percaya makanya Kalau anda percaya Anda sudah jadi Kristen Tapi jangan karena gak percaya Terus anda menghujat-hujat Tiap hari menghujat-hujat Yesus Jadi manusia kayak begini Ya toh Ya Oke Itu Allah tidak butuh dibela Itu Allah sejati ya Kalau Itu tadi waktu Yesus ditangkap Tidak butuh dibela ya Saya tidak tahu Kalau cuma ngaku-ngaku Allah Ya pasti butuh dibela ya toh Bela lah aku dong Itu cuma ngaku-ngaku Allah Kalau Allah sejati Tidak butuh dibela oleh umatnya Kalau Allah membela umatnya Betul Oke Sekarang nomor delapan Allah sejati bisa menampakkan diri Ya Bukan cuma dalam bentuk tulisan Yesus Di awan sana itu ada tulisan Yesus Allah itu mah ketahuan Itu mah film di apa Hasil foto di crop di edit Dihilangin terus ditulis Yesus Ya Jadi Yesus menampakkan diri Tidak dalam bentuk tulisan namanya Dia Enggak Yesus menampakkan diri dalam Berbagai hal Sosok bisa Cahaya yang Luar biasa terang bisa Suara menggelegar bisa Roh yang penuh kuasa bisa Kisah 9 ayat 1 sampai 5 Ya Ini Yesus menampakkan diri pada Saulus Dalam bentuk cahaya memancar dari langit Mengelilingi Saulus itu Dan suatu suara Yang menggelegar terdengar Akulah Yesus yang kau aniaya itu Nah Yesus bisa gitu Menampakkan diri Allah sejati bisa menampakkan diri Kayak gitu Bukan cuman Ini ada Ada huruf nih Huruf Apa Isa Dalam sisi ikan Itu ketahuan ya Ikan di fotonya di crop Sisinya ada tulisan Isa Awan ada tulisan Yesua Atau Yesus Itu ketahuan di crop Apalagi Ya ada banyak lah ya Yang Motif buah semangka gitu ya Buah semangka kan ada motif-motifnya itu Hijau gelap Hijau gitu kan Ada motifnya ada tulisan Isa misalnya Tidak mungkin ya Kayak gitu itu crop ya Itu hasil crop Hasil cropping Hasil edit Jangan percaya kayak gitu kan Allah sejati bisa menampakkan diri Alkitab mencatat 17 kali Setelah itu sekarang Zaman sekarang ini Silahkan klik youtube Allah menampakkan diri dalam Berbagai hal Ya sosok Seperti Mirip Yesus Mirip Yesus manusia maksudnya Tapi ya tidak Tidak terus jelas banget Tidak Bisa sinar sangat terang Bisa kuasa yang luar biasa Bisa Sebab Yesus Allah sejati Ya Allah sejati Bisa menampakkan diri Kalau cuma ngaku-ngaku Allah Gak bisa menampakkan diri Apanya yang mau Ditampakkan lah wong dia Cuma ngaku-ngaku Allah Ya kan Baik saudara-saudara Cukup clear ya Ini Dengan harapan Silahkan Anda Mengimani Keyakinan Anda Tentang Allah Anda Masing-masing Silahkan Ya Itu bagus Silahkan Anda Meyakini Allahmu Tetapi Jangan dipakai Allahmu Untuk Menjelek-jelekkan Allahnya orang Kristen Itu tidak boleh Ya Allahnya orang Kristen Allah sejati Dengan delapan ciri tadi Sekurang-kurangnya delapan ciri Ada ciri lagi ya Yang Ya saya mengatakan Tidak mungkin disamain Sama Allah yang Sekedar ngaku-ngaku Allah tuh Tidak mungkin disamain Ya Delapan ciri ini ya Saya ulang ya Satu Konsisten Dua Punya nama diri Tiga Bisa jamin surga Empat Allah itu roh di surga Lima Hakim Adil hari kiamat Enam Maha mendengar Tujuh Tidak butuh dibela Delapan Bisa menampakkan diri Dari delapan ciri ini saja Langsung kita bisa membedakan Ini Allah sejati atau tidak Jadi sejati-sejati kalau Kalau Apa Ada yang Ada yang suka apa ya Maaf kata nih Menghujat-hujat alahnya orang Kristen Allah ku kayak gini Allah ku loh hebat nih Allah mu mah tidak hebat Alahnya orang Kristen Apa Mati disalib Apa Jadi bangke Kayak gitu ya Ya anda tanya aja Emang alahmu siapa namanya Allah kan harus punya nama Tinggikan namamu Tinggikan nama alahmu Liakan nama alah Lah alahmu siapa namanya Ya Kalau alahnya orang Kristen Jelas Yesus Kristus Ya secara-secara ya Sekali lagi Silahkan anda Mengimani alah anda Itu bagus Memang harus begitu Namanya keyakinan Saya mengimani alah kami pak Yes Boleh Yang tidak boleh itu Alah yang anda imani itu Dipakai untuk menjelek-jelekkan Alahnya orang Kristen Makanya ini Kita meluruskan alah sejati Versus Ngaku-ngaku alah doang Ya Pesan-pesan toleransi Saya ulang-ulang Kita Indonesia Kita Pancasila Toleransi harus Keberagaman wajib Disyukuri Bersahabat dengan beda iman itu Bisa Kalau toh dalam Kehidupan sehari-hari Kita menghadapi kenyataan Loh kok Keimanan kita Tidak sama ya Tidak apa-apa lah Toh kita bisa hidup Bersama-sama Ayo saling menghargai Saling menghormati Jangan hujat Jangan caci maki Kiranya bermanfaat Shalom alihim Bisham Yiswa Hamasyah Amin Saling menghormati